Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sobat Kalesan, kembali lagi dalam podcast Fotis Kalesan bersama saya Echa Nah Sobat Kalesan, hari ini Saya sedang bersama dengan PJC Snacker, yaitu Pak Ilham Hasan Halo Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat Nah, Pak sebelum lanjut Mungkin bisa Sampaikan profilnya Pak Ilham Ya, terima kasih Teman-teman dari Wartawan Kalesan Untuk saya sendiri Sebagai Menjawab aplikasi Siap kerja Disini sesuai dengan Tugas pokok saya Sehari-hari adalah menyiapkan Program pelatihan yang ada di Balai Pelatihan Fokasi dan Produk Alternatif Semua jurusan? Ya, semua jurusan untuk Terkait dengan pelatihan Baik itu Boarding, non-boarding Sama MTO Nah, Pak Ilham ini kan Apa namanya BPVP sendiri itu apa sih? Kalau misalnya kan Mungkin orang yang lain Belum tahu Apakah ini tempat latihan Seperti sekolah Atau seperti apa Sesuai dengan Keputusan Menteri Keternak Kerjaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2012 Tentang Seminan umpatan Kementerian Keternak Kerjaan Republik Indonesia Salah satunya adalah Transformasi Balai Latihan Kerja Atau BLK Adalah menjadi Balai Pelatihan Fokasi dan Produkitas Atau BPPP Nah ini Balai sendiri ada bergerak di bidang Pelatihan Fokasi Jadi intinya Melaksanakan Pelatihan-pelatihan Melaksanakan pelatihan Di bidang fokasi Dan terkait dengan Ujian-ujian kompetensi Juga dilaksanakan di BPPP Itu kepanjangannya apa? BPPP BPPP sendiri adalah Balai Pelatihan Fokasi dan Produkitas Yang dulunya adalah Balai Latihan Kerja Atau BLK Oh dia mengalami perubahan nama ya? Mengalami transformasi Sesuai dengan keputusan Menteri Keteno-Keteno-Jepot Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Oh ya Ada simen empatan Salah satunya adalah Transformasi BLK Menjadi BPPP BPP Itu namanya berubah Apakah Mempengaruhi fungsinya juga Atau misalnya BLK Mungkin pas diganti jadi BPPP Ada tambahan Fungsi yang lain Atau seperti apa? Sebenarnya untuk Berubah Berubah atau mentransformasikan balai latihan kerja ini ke BPP Ternate ini supaya lebih menyesuaikan dengan perkembangan perkembangan kebutuhan pasir kaya yang ada di Indonesia kalau di BPP Ternate sendiri semua ada berapa jurusan Pak? untuk di BPP sendiri di tahun 2023 ini Balai Pelatihan Fokas dan Pro BPP Ternate sendiri terdapat 15 kejuruan dan 31 program pelatihan yang dilaksanakan di BPP Ternate 15 kejuruan dan terdapat 31 program pelatihan 31 program, oh banyak ya contohnya apa saja Pak? kejuruan BISMAN yang di dalamnya adalah ada teknisi akuntasi junior ada pengelolaan administrasi perkantoran ada JAA junior administrasi asisten dan kejuruan lain-lain seperti TIK ada program pelatihannya adalah pemasangan jaring komputer dan juga desain grafis dan juga praktikal office kalau jurusan yang baru-baru ini apa Pak? yang baru-baru untuk terkait dengan program pelatihan yang baru itu salah satunya adalah Kamis Pasri di jurusan di kejuruan pariwisata oh baik-baik itu semua pelatihan berarti pelatihannya berapa lama Pak? semuanya? terkait dengan program pelatihan di masing-masing program pelatihan di masing-masing program pelatihan yang ada di kejuruan itu berbeda-beda untuk kurasinya ada yang 220 JP itu kurang lebih 28 hari dan ada juga 180 JP itu menutupkan waktu 23 hari ada 290 JP sekitar 33 hari ada juga 340 JP sekitar 43 hari jadi program pelatihannya itu berbeda-beda jurusan yang punya JP banyak jurusan apa? itu ada LAS oh LAS itu mempunyai durasi pelatihannya sekitar 43 hari atau 347 340 jam terajaran banyak ya Pak kalau jurusan terlama apa Pak? yang paling lama awal-awal munculnya BLK ini sendiri itu seperti elektronika LAS bangunan itu jurusan yang sudah paling pertama kali dibuka dibuka nah dari semua jurusan itu kira-kira bentuk pelatihannya seperti apa Pak? untuk pelatihannya sendiri umumnya yang dilaksanakan di BPP Pternati itu adalah offline sementara untuk jenis pelatihan sendiri ada boarding ada non-boarding ada M2 itu dilaksanakan secara offline ada juga pelatihan juga dilaksanakan secara daring seperti pelatihan e-training oh daring berapa lama durasinya? daring tergantung JPJ juga itu kemarin ada yang melaksanakan pelatihan daring itu kejudulan teknisi AC itu 260 jenis kurang lebih sekitar 3 hari jadi kan ini namanya juga pelatihan pasti ada indikator dari kompetensi-kompetensi tertentu ya Pak? nah sasarannya sasaran untuk pelatihan sendiri apa? untuk sasaran sendiri BPP Pternati adalah agar mampu merespon perkembangan ketenang kerjaan dan mencapai tujuan pembangunan ketenang kerjaan meningkatkan SDM dan kompetensi untuk secara di dunia usaha maupun di dunia industri itu sasarannya sehingga alumni-alumni atau siswa yang sudah dilatih di Balai Pelatihan Vokasi ini ini bisa bersen di dunia kerja itu sudah berapa banyak Pak kerjasama dengan kan biasanya kalau perwisata pastikan ada kerjasama ke hotel-hotel kalau misalnya jurusan-jurusan yang lain seperti apa Pak? ya sama seperti jurusan seperti kelas ya otomotif kalau last kemana ini? kebanyakan alumni kita dari BPKNAS itu kebanyakan dari IWIP rata-rata itu mereka bekerja di sana jadi kompetensi yang ada di yang sudah mengkuti pelayanan di sini umumnya itu bekerja di perusahaan IWIP ada juga di perusahaan-perusahaan lain tapi kebanyakannya adalah di IWIP kalau TIK sendiri Pak? TIK sendiri jadi itu kan tergantung program pelatihannya misalnya practical office berarti rananya ke perkantoran kalau misalnya desain grafis itu juga kan bisa dibuat atau bisa peserta itu bisa membuka usaha sendiri atau bisa bekerja di tempat percetakan seperti itu nah apa namanya kalau apa pariwisata selain hotel apa lagi Pak? travel gitu untuk pariwisata travelnya selain dari perusahaan juga di di perusahaan-perusahaan akan dibutuhkan juga apa ya tenaga-tenaga apa restoran itu ya pelayanan makan-minum tenaga-tenaga pengatur ruangan itu ada juga diminati oleh perusahaan selain dari dunia yang terkelang nah sejauh ini jurusan apa Pak yang paling banyak menghasilkan alumni itu? iya terkait dengan apa ya keunggulan ya iya jurusan yang sekarang menjadi peminat di dunia pasar kerja itu seperti kelas otomotif otomotif listrik itu paling banyak dibutuhkan di pasar kerja terutama di dunia industri dan tidak menutup kebunan juga program-program perletian lain juga juga menjadi serapan di dunia usaha yang lain seperti apa ya bangunan elektronika dari jurusan-jurusan itu periode pelatihan berapa lama semua? untuk periode untuk periode sendiri seperti yang saya katakan tadi tergantung jam pelajarannya jadi kalau misalnya 260 maka durasinya tekan sekitar 33 hari demikian juga durasinya yang pendek maka tentunya membutuhkan waktu yang sedikit pendek rata-rata kurang lebih 30 hari yang melaksanakan pelatihan yang ada di internate itu satu tahun berapa kali untuk peserta sendiri itu hanya melaksanakan satu kali untuk mengikuti pelatihan yang ada di sini di internate karena di balai sendiri sistem yang sudah diterapkan adalah sistem aplikasi dimana peserta itu harus mengimput data nicknya maka kebaca kalau misalnya siswa itu mendaftar dua kali seratannya cuma apa Pak kalau misalnya mau daftar jadi ini untuk mau menjadi atau mengikuti peserta pelatihan di sini itu cukup untuk mendaftar dengan serata yang dia masukkan adalah nomor nick di jasa terakhirnya terus ada memiliki akses internet internet karena pendaftarannya sudah dilakukan secara online tentunya harus membutuhkan akses butuh jaringan sehingga mempermudah untuk melakukan perses pendapatan berarti ijazahnya kalau misalnya ada yang lulusan SMP atau SD yang mau ikut juga bisa Pak bisa atau ada syarat lain tidak ada peselatan untuk mengikuti pelatihan di ini untuk syarat umur siada minimal 15 tahun ke atas usia kerja maksimalnya maksimalnya 30 lansia itu 60 tahun ke atas jadi bisa mengikuti program pelatihan di sini kalau bagi yang sudah lanjut di siap mungkin diserangkan diserangkan untuk mengikuti pelatihan yang tidak begitu berat yang ringan sehingga ini juga mempengaruhi kondisi dan fisik yang bersangkutan sejauh ini ada gak Pak yang lansia yang ikut ini ikut pelatihan kalau lo tahu jurusan apa iya kemarin itu ada peserta yang rata-rata mengikuti pelatihan di sini itu dari 15 tahun ke atas sampai 50 tahun yang kami cermati peserta yang melakukan pendaftaran di sini berarti ada sampai 50 tahun itu kalau peserta begitu Pak ada disediakan tempat tinggal gak sih kayak dari hal mahera mau latihan di sini kan jauh untuk terkait dengan pelatihan sendiri ada tiga metode jenis pelatihan yang dilaksanakan di BPP Ternate yaitu pertama adalah boarding kedua non-boarding dan ketiga MTU atau mobile train unit boarding sendiri adalah pelatihan yang dilaksanakan di di balai kantor dan di asramakan di asramakan sementara yang non-boarding adalah pelatihan yang dilaksanakan di BPP Ternate pesertanya itu dari rumah untuk mengikuti pelatihan ini harus pulang pergi oh pulang pergi ya pulang pergi ya sementara untuk jenis pelatihan MTU itu pelatihan dilaksanakan di desa-desa jadi yang dari BPP turun langsung untuk melakukan pelatihan di desa-desa untuk MTU MTU ya oke kalau yang boarding Pak itu dibungut biaya atau gratis semuanya mesti tiga program pelatihan ini ya untuk program pelatihan yang dilaksanakan di BPP Ternate itu mulai dari pendaftaran pelatihan sertifikat mendapatkan fasilitas seperti konsumsi pakaian dan juga ATK itu secara gratis tidak di pembayaran semuanya tiga program ini semuanya gratis ya begitu ya Pak ya kalau tempat tinggalnya juga kalau yang boarding kalau di asramakan tentunya kan peserta itu harus disediakan tempat tinggalnya nah yang mengikuti pelatihan boarding itu rata-ratanya itu diambil dari luar kota peserta itu dipeluh di asramakan oke ya begitu ya nah terus Pak ini kan tadi belum sempat ditanyakan bentuk-bentuk pelatihan ini seperti apa sih kayak teori atau juga praktik atau kebanyakan praktik ya karena kita adalah pelatihan vokasi dimana pelatihan itu adalah mendidik peserta itu agar mempunyai kompetensi mempunyai skill maka tentunya pelatihan itu di kolaborasi antara turis dengan praktik seperti itu baik ya nah kalau itu kalau disini sebutannya apa Pak tutor atau guru pengajar pengajar ya sebutan untuk pengajar di pengajar ya untuk di masing-masing program pelatihan itu itu disebut dengan instruktur instruktur ya sebutannya instruktur itu sebagai pengajar di program pelatihan masing-masing dimana dia memberikan teori praktik itu ya ada seberapa banyak instruktur Pak disini keseluruhan totalnya kalau instruktur saya belum belum tahu ya mungkin kita bisa cek data KPG kewayan saya belum update data instrukturnya sehingga ada peneman juga kemarin jadi belum bisa memberikan data yang akurat mungkin kalau terkait dengan data instruktur kita bisa tanyakan langsung di bagian itu oke baik ya nah itu ya Sobat Kalesang jadi untuk persyaratannya juga cuma memerlukan tadi ijazah dan juga KTP ya Pak terus juga ada beberapa program pelatihan tadi tiga program pelatihan ada onboard juga ada MTU yang harus turun langsung ke desa-desa ya Pak nah gitu nah terakhir Pak Ilham mungkin bisa kasih harapannya Pak Ilham sendiri untuk masyarakat dan seluruh dan BPVP sendiri apa kami sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kota Seprovinsi Melokutara melalui Balai Pelatihan Fokasi dan yang ada Ternate ini lembaga pelatihan diperintah diperuntukkan untuk menutupkan pelatihan kerja nasional secara efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja BPVP Ternate memberikan layanan pelatihan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dan tenaga kerja yang kompeten siap bersaing di dunia usaha industri kerja yang kompeten siap bersaing di dunia industri dan usaha untuk itu kami sangat mengharapkan kepada peserta alumni BPVT Ternate terus bersaing terus berkarya di dunia usaha industri dan dunia kerja dengan itu menambah kompetensi Anda bagi yang belum bekerja ingin berwirausaha namun Anda belum memiliki kompeten BPVT Ternate menyiapkan dan menjadikan Anda untuk kompeten itu dia ya Sobat Kalesang Pak Ilham terima kasih atas waktunya maaf-maaf kalau sudah mengganggu waktunya yang berharga mungkin nanti kita ketemu lagi baik Sobat Kalesang mungkin itu saja podcast hari ini jangan lupa follow terus Instagramnya Kalesang Kalesang Official YouTube Kalesang TV juga ada TikTok Kalesang Kalesang Official juga dan jangan lupa update terus berita terkini di Kalesang.id Masih ya Pak Masih ya Pak terima kasih atas waktunya